PSS Sleman mampu melakukan 2 kali klinsi dalam 2 pertandingan terakhirnya di Liga 1 2022-2023 Yang pertama ketika PSS Sleman menjamu Rans Nusantara FC yang berakhir dengan skor 2-0 di pekan ke-19 Sedangkan klinsi yang kedua dilakukan PSS Sleman ketika menghadapi Arema FC yang berakhir juga dengan skor 2-0 di pekan ke-20 Catatan 2 kali klinsi PSS Sleman tak lepas dari peran 4 peg lokalnya yaitu Ivananda Nuriansyah, Ibrahim Sanjaya dan juga Dery Rahman Kempat peg lokal PSS Sleman tersebut mulai dipercaya oleh pelatih Seto Nurian Toro untuk menjaga pertahanan tim pejolok Elang Jawa tersebut Mesti melakukan 2 kali klinsi, Seto Nurian Toro ternyata masih memberikan kritik pada peg lokal PSS Sleman tersebut Khususnya peg tengah PSS Sleman yaitu Nuriansyah Seto berharap Nuriansyah bisa lebih mengontrol emosinya ketika pertandingan Supaya tidak merugikan PSS Sleman Berbeda dengan Ivananda, Seto merasa Ivananda sudah memberikan penampilan terbaiknya di lini pertahanan PSS Sleman Mari nantikan penampilan 4 peg lokal PSS Sleman pada pertandingan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!